Rasa malu Rasa malu Satu emosi yang tidak nyaman Yang buat seorang ketika ngalami itu Dia pengen bersembunyi Dia ngurung dirinya Dia pengen Pengen dirinya gak ada Apa sih sebenarnya hubungannya dengan kekerisanan? Walaupun sekarang tuh Halangkah malu-maluin tuh Itu udah bukan jadi sesuatu yang malu Itu sesuatu yang wajib dilakukan Malu ketika gak malu-maluin Jadi shame itu sesuatu yang real gak nyaman Dan memang itu banyak Ada di Alkitab Sangat dekat di Alkitab Oh keren deh Shame itu terkait dengan perasaan tidak Takut untuk tidak lagi dicintai Karena dia merasa tidak pantas Merasa itu udahlah Kalau orang tau kayak gini Orang gak bakal sayang gue Makanya dia sembunyiin itu justru Itu adalah cultural yang perlu kita Bangun sehingga orang-orang yang malu Gue tau gue begini Tapi pesan Christianity adalah Lu seancur apapun hidupmu Itu masalah lalu Ketika lu dateng sama Tuhan Tuhan pulihin Dan sekarang ayo hidup dengan baru Action Teman-teman semua Welcome to Hello God on Topping Hot Bareng gue Jelius dan Ko Johan Nugro Wih gue peningin kayak ko Andre tuh barusan Gue biasa selalu introduce Tapi gini sekarang Dan ko Johan Nugro Gue kayak podcast sama MC Iya Karena gue merasa ini kayak Sehat ini baju terapi gue Sepanjang seratusan episode Something gitu Ini baju paling rapi Lu mau ngeritik Sekarang gak langsung Gue gak rapi ya Kok apa kabar Baju lu sama kayak episode sebelumnya Lu mau yang jujur Mau yang jujur adalah Kita paling beda 15-20 menit lah Dari episode yang waktu itu Teman-teman Kalau teman-teman belum nonton Kita kemarin tuh Bahas satu topik bagus Tentang kejadian yang viral Rumah di surga Dan Tanggal kiamat Dan beberapa perincian lainnya Teman-teman bisa nonton disini Gue kemarin pikir Eh tadi pikir loh Kemarin malam pikir Baju ganti Lupa gue Gak apa-apa Yang penting Kita tetep keren Itu masalah penting Baju kita tuh gak malu-maluin Sama kayak topik kita Malu-maluin Kayak ini Masih masuk ya Masih masuk ya Kerdas loh Teman-teman kita mau bahas Situ topik yang Keren banget nih Ini berangkat dari pergumulannya Kojohan Dari pembelajaran dia Ini satu topik yang Out of the box Tapi harus kita bahas Shame 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 tuh Kalau didefinisiin ke Indonesia Malu Malu-maluin Atau malu-maluin banget Rasa Mungkin-mungkin Karena dia emotion Emotion Rasa malu Rasa malu Oke Bukan cuma Kalau malu-maluin sih Malu-maluin kita semua ya Itu gak bisa dibahas lah Kita semua malu-maluin gitu Shame rasa malu Rasa malu Satu emosi yang tidak nyaman Yang buat seorang ketika ngalami itu Dia pengen bersemunyi Iya Dia ngurung dirinya Dia pengen Lari Dia pengen gak kelihatan lagi Iya Mungkin pengen dirinya gak ada Oke sebelum kita masuk ke dalam Apa sih sebenarnya hubungannya dengan kekeristanan Gue mau nanya dulu Oke Shame dan embarrassment Apakah itu kedua hal yang sama? Embarrassing Gue berkaca dari film yang waktu itu keluar Inside Out Itu kan ada satu emosi baru Lu udah nonton Iya-iya gue nonton Yang siang gede itu Semalam Semalam Yang gede lucu banget itu juga Yang gede ya Embarrassment itu kan Embarrassment Nah apakah shame dan embarrassment itu hal yang sama? Kita perlu lihat definitionnya ya Mari kita buka firman Tuhan Oh gak ya gak ada ya Google Bah Google ya Di Google ya Di Google ya Nah ini Out of the box nih kok Karena Waktu itu Kita pake kata waktu itu Karena Si Inside Out ini keluar Dia ngenalin satu emosi baru kan Bukan satu Banyak Iya banyak Cuma maksud gue Salah satunya adalah embarrassment ini Malu-maluin gitu Rasa malu Apakah shame dan embarrassment itu Sebenernya dua kata yang sama Lu gak Dua kata yang beda dengan arti yang sama gitu Itu sebenernya yang jadi pertimbangan Nah Feeling of self-consciousness Shame Awakeness Jadi Ada kesadaran Yes Ada shame Ada awkward ya Jadi shame itu di dalam Embarrassment itu kayaknya lebih gede ya Oke Tapi dia ada consciousnessnya Ada mulai Ada kesadarannya ya Oke Kesadaran kalau Ini tuh hal yang memalukan Iya Jadi kayak dia lebih gede embarrassment Ya Tapi shame di dalam itu Ada shame Rasa malu itu Kalau di dalam definition ini sih Seperti itu ya Oke Kita masuk ke rasa malunya Kalau gitu ya Oke kita masuk Jadi ada bagiannya Nempel lah mereka Kenapa shame dan kekristenan Ini kenapa nih Kita mulai dari nol dulu nih Dari story Boleh Dari story Boleh Apa sih yang gak boleh buat lu Jadi di suatu jaman dahulu kala teman-teman Enggak ya bukannya Pengalaman ya Pengalaman rasa malu itu nempel lama sih Gue jadi Pernah gue dan SD itu dateng Ulang tahun Yes Ulang tahun Saudara gue Saat ingat gue Gue udah siapin Kue Enggak lah Masih kecil lah SD Masih kecil Mama gue lah siapin baju yang oke lah Kita gak kaya Tapi dia udah siapin baju oke Dan gue pake dengan pede Gue dateng Dan ketika dateng Ternyata Ada kesalahan ya Kesalahan maid Orang yang bekerja sama my mom gitu ya Nyetrika itu Kelamaan Jadi bolong jelana gue Bolong di bagian pantat Setiap Maaf-maaf Dan lo tau gue udah pede Santai main sama temen-temen Tapi ada satu temen gue Gue lupa itu siapa Langsung ngeliat Terus dia itu aktif banget Eh Mau liat gak celana Johan Bolong gitu Dan lo tau Itu semua orang kumpul Terus ngeliatin Lo tau Waduh Itu bukan kesalahan gue loh Dan itu langsung nempel banget Nempel banget Sampai hari ini ya Dan itu Gue ceritain sih malu Masih sampai hari ini Ini nempel Dan Gue di depan publik Sejak itu tuh Di depan kelas segala macem Itu Gak nyaman Jujur Pantes ya Kalau lo berkotbah Lo liat muka ke muka ya Bukan Lo berhatiin ya Kadang wah itu Lumayan lumayan Jadi shame itu sesuatu yang real Gak nyaman Dan memang Ternyata ketika gue belajar gitu ya Itu Banyak Ada di Alkitab Sangat dekat di Alkitab Oh keren nih Ini sesuatu yang ternyata ada di Alkitab ya Ada Rasa malu ini Maksud gue Oke lah Kita ngomongin embarrassment Emosi Yes Kita ada yang namanya rasa malu Walaupun sekarang tuh Hal langkah malu-maluin tuh Itu udah bukan jadi sesuatu yang malu Itu sesuatu yang wajib dilakukan Malu ketika gak malu-maluin Iya Iya betul Lu kurang malu Harusnya lu malu-maluin lu Lu bukan yang malu-maluin lu Gue malu karena lu gak malu-maluin Jaman sekarang kan lu bikin gitu ya Cuman kalau kita Buka konteks kita di firman Tuhan Kita di Alkitab Berarti rasa malu ini udah ada dari Dari sejak kejadian Dari sejak kejadian Oh gue langsung tau nih arahnya kemana Gue tau kan Iya Ketika Adam dan Hawa pertama kali Astaga kita tidak mau pakai baju Langsung dia Tutupin Bersembunyi Oh bersembunyi Kalau malu kan Embodimentnya tuh mengkeret Dia sembunyi gak mau kelihatan orang Btw master of embodiment bener juga Kok di episode sebelumnya kita gak ngomong satu kata pun ya Ngomong gue Ngomong ya Oh berarti gue yang ngeren-ngeren Parah Jadi Karena Alkitab itu kan ditulis dengan Engineer is cultural Engineer is timur Dekat kuno Jadi sebetulnya Rasa bersalah Dan shame itu ditempelin Ketika dia salah Tapi memang beberapa ahli mengatakan Bahwa shame itu lebih berat Kalau rasa bersalah Tapi biasanya rasa bersalah sama shame Menyatukan Secara pabrik kan Maka hukuman-hukuman yang berat Adalah hukuman yang Shaming Karena itu nempel banget Terasa bersalah Udah gue tanggung jawab Gue tau Gue tanggung selesai Tapi rasa malu itu Kalau orang udah dipermalu Ini itu nempel banget Lo tau gak Di dalam budaya Eropa Ketika ada orang yang sudah mempermalukan Dan dihina masyarakat Dia akan ditelanjangin Ada film Game of Thrones kan Oh Feby yang nonton banget Ada ya Betul kan Ditelanjangin Di arak Karena itu bener-bener itu Dan ternyata ketika manusia pertama Jatuh malu Itu masalah apa Karena Hunter itu kan pening Di dalam timbul dekat kuno Dia sudah mempermalukan Sehingga dia sembunyi Sembunyi Telanjang Dan dia gak mau ketemu Sama siapapun Gak masuk ketemu pencipta Tapi pencipta kita Adalah pencipta yang nyari Dimana kamu? Dan pencipta yang Menutupi Ketelanjangan itu Dan rasa malu Wow That's really powerful Itu bahkan dimulai Dari cerita yang paling pertama Dia buat Jadi gue bayangin Wah Mbak Dimanya lagi Mengkeret malu Sembunyi di semak Tau-tau Tuhan buatin Jubah dari kulit Dia agak tunduk Dia pakein Gue juga ngebayangin Ini temen-temen coba ngebayangin Lu bayangin lu Lu takut Karena kan kalo lu Telanjang lu vulnerable Emang lu bisa Terkadang telanjang di jalan Haa Gitu Bener gak? Makanya gitu Itu yang tadi Awal kita omongin gitu Jaman sekarang levelnya Malu-malu Nah disitu tuh Ya itu pun Tapi tetep Ngerti ya Maksudnya sesuatu yang itu Dan bayangin lu Vulnerable Lu gampang luka Lu dilihat orang Lu itu Lu gak tau-tau ada orang yang Peluk lu Kasih jubahnya Dekap lu Wah gue rasa itulah Justru Kekuatan Ketika Christianity Diawal dengan shame Dan bagaimana Tuhan Yang nyari orang yang malu itu Karena orang malu gak mau Gak mau dicari kan Karena dia malu banget ya Udahlah gak usah ketemu orang Nah disitu Tuhan Beresin tuh shame Tapi berarti ini Sebenernya Bisa jadi ya Dosa atau hukuman Paling pertama itu adalah Rasa malu itu sendiri Atau itu sebuah konsensi Reality Karena Mungkin gue justru gak fokusnya Ke dosanya Gue fokusnya bagaimana Tuhan yang Menutupi malunya That's right Tuhan yang selalu Ngerti ya Kita kan selalu Mungkin gara-gara kata dosa itu Shamenya kita Fokusnya disitu Dan kita buat orang-orang itu Lu dosa 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 Ngerti ya maksudnya ya Kita gak fokus Kepada penebusannya Problemnya Karena Ini kritis Kekritisan gue Jangan-jangan Christianity fokus kepada Malu-maluin orang Judgment orang yang Lu salah Lu maluin-maluin Lu harusnya orang Kristen Gak kayak gitu Dan kita lupa Mempraktekkan Secara embodied Allah yang Tuhan yang Menyelesaikan shame Karena kita fokus sama sin Aku Aku ini cerita nih Ini kemarin aku juga ada kotbah Jadi Aku ke satu gereja Itu disebutin Seven deadly sins Jadi waktu kebaktian doa Terus Dosa pertama Ini Ayo jemaat ngaku dosamu itu Dosa kedua Ngaku dosa itu Gue lihat wajahnya jemaat Jujur gue Agak ngantuk hari itu ya Gue liatin satu-satu Serius banget Dosa kesombongan Dosa Malas Ayo ngaku sama Tuhan Terus Keren tuh gereja Karena apa Setelah di akhir Kita percaya dosa itu Ditepus oleh Tuhan Dan diampuni Tapi ketika di bagian itu Gue gak lihat ada Wajah-wajah kebebasan Yang lu lihat adalah wajah apa? Tetap berat Disitu gue tanya Apakah penebusan itu real? Nah Analisa gue Orang-orang itu sudah biasa Dikata-katain salah-salah Sejak kecil Di sekolah Di rumah Di gereja Tapi begitu dia bilang Forgiveness Tuhan yang menerima Tubuh mereka gak punya memori Belum mengenal apa itu Forgiveness Karena mereka gak pernah Didekat Gak pernah di It's okay kamu Kamu salah gak apa-apa Gue tetap Gue temen gue Ayo kita bangun lagi Gue dekat Lu malu Gue balu bareng lu Karena gue gak pernah Malu sama lu Tapi dia gak pernah Merasakan itu Yang jelaskan itu Itu analisa gue Secara embodiment Analisa lu Tapi analisa lu Menurut gue Udah cukup bagus Gue gak tau nih Buat temen-temen yang lagi nonton Karena gue ngalamin Sejak kecil gini Dosa segala macem Salah Tapi begitu gue kenal Tuhan Gue Gue ngalamin Forgiveness Tetap secara spiritual Gue bertobat Gue ngerasa Tuhan ngayang gue Terus gue yang paling gak pernah lu Adalah gue pulang Gue say sorry Amin papa gue Sorry dulu Selama ini Aku hate I hate you dad Gitu kan Ternyata papa gue Dekat Peluk balik Dan itu memori yang gue gak pernah lupa Gue ngerti Forgiveness itu In my body Tapi kalau shame Salah-salah Kita nempel Di hukum Ditawain Dipajang di kelas Gue langganan tuh Dipanggil Di ponseling Karena kita melihat shame itu Sebagai hukuman Jadi ya kan Yang kayak Tadi Mbak cerita lu barusan gitu Papa yang bisa Memeluk Dan lu bisa merasakan Indahnya Kasih dan pengampun Tapi di saat yang sama Ada orang-orang yang juga Merasakan shame itu Yang udah embodied Tapi forgiveness Bagaimana lu Orang ada yang berdiri sama lu Gak malu Oh itu gue Gue ngalamin papa sih Papa yang malu sama gue Maksudnya Bareng-bareng malu gini Kalau itu wajar Gue dulu itu juara 2 Gue juara 2-3 Gak pernah gue juara 1 Waktu SD Gue udah berjuang Cuma juara 2-3 Akhirnya Buji Tuhan Waktu SMA Gue juara 1 Dari belakang Gue baru mau bercanda Kok Gue Di SD Gue gak sampe juara 5 Juara 10 Santing Juara SMA Juga kurang lebih Kayak gitu Ternyata Juara 1 Gue gak pernah tertinggi Tapi udah terancam Gak naik kelas Terus Setiap klien Dan waktu Unas Waduh Gue takut Serius Padahal udah nyontek Bertombat Ada yang masih menyontek Jangan ikutin SD Gue gak pernah nyontek SMP nyontek SMA nyontek Gue udah gak pernah belajar lah Sekolah hal kita baru gue gak nyontek Malu lah ya Kuliah gue masih nyontek sih Sudah pelayan Jadi gue kalau sekarang jadi pendeta Ketemu dua Ini kuliah yang suka nyontek Gak apa-apa Gue juga dulu juga nyontek Ayo kita tombat bareng gitu Temen-temen yang suka nyontekin saya Sorry Lo yang ngerjain tugas gue Gue sibuk pelayanan Gue malu serius Bisa ya Jadi memang bener-bener S2 Gue baru bener-bener gak nyontek Gue sampe lupa Kadang-kadang tuh Kojohan tuh udah S2 Lama sih lulusnya Lo tau waktu itu Gue gimana apa ya Waktu itu Bener-bener akhirnya Disitu Tau-tau Gue takut gak lulus kan Akhirnya ngambil surat kan Di sekolah kan Oh iya Kalo ngambil surat gue liat Gue deg-degan tuh Gue liat papa gue disamping gue Wah sama anak juara satu kan Satu sekolah Di belakang kan Belakang lah pokoknya sekelas gitu ya Kalo gak salah Terus dia juga kelihatan resah sih Gue buka Waduh untung lulus Tapi Dia kan belum tau Gue bilang Waduh pak gak lulus pak Terus ya Ya udah Lulus kok pak Gue bilang gitu Nakal juga nih anak Woi Tapi wadah ceria Tapi gue liat Gue gak inget Dia almarhum kan dulu Gue gak pernah inget momen itu bahwa Ada orang tua rela dateng Buka sama-sama Dan dia rela Melihat anaknya gak lulus Oh itu deep sih Iya itu Gue gak lupa Orang yang sederhana Duduk bareng gue Siap sedih Ini gak lulus goblok Juga anak gue gitu Walaupun dia gak lulus Anak gue tetep Itu bener-bener Sampai hari ini gue liat Momen yang Tapi berarti itu Menjelaskan atau menceritakan Ada counter di dalam Shame ini gitu Rasa malu itu bisa Ada reality itu malu Wah makanya kalau Begitu kita kan Orang Asia ya Wah Begitu anaknya berhasil Siapa dulu Papa Maya Wah Gue suka nih Dimana ada shame Disitu pun ada pride Iya pride Begitu malu Kamu udah malu-maluin Papa Papa gak menah didik Papa malu Emang ketika lu malu Kan pride lu yang di Jatohin kan Honor Tapi ketika lu bangga Lu Makanya anak yang gak bisa Papa Maya cuma SD Begitu anak S2 Ada gemenggaan Dan sebetulnya justru Gue liat disini Religion Christianity Itu justru Mau memberesin Shame Shaming culture Ini udah dari dulu nih Religion as Christianity Kalau aku liat Pesan dari Christianity Sebenarnya ada satu pengalaman Yang mungkin Ini real banget Di dalam hidup gue Mungkin bukan zaman sekarang ya Dulu zaman gue Gue bingung tuh Kenapa kok Waktu nikah Ada yang diberkatinya di dalam gereja Ada yang di gedung serbaguna Gue tanya kan Sama mam Itu kenapa sih di gereja Kok ada yang di serbaguna Ada yang di gereja Lu tau gak jawabannya Gue pernah dateng lagi ke duduknya Kenapa Kenapa jawabannya Kalau yang sekarang mungkin gak ya Yang satu udah hamil Yang masih suci di gedung Dulu zaman itu Dan gue Jadi kita langsung tau Lu tau gak Jadi masyarakat jemaat langsung Oh ambil dulu Gak sabar gitu kan Iya Terus di gereja juga ada fenomena Kenapa kok Ada yang pakai kerudung Ada yang gak pakai kerudung Dibuka Lu tau gak Kenapa Sama kayak tadi gak Enggak ya Enggak Gue gak tau kenapa Yang satu udah Seks pranikah Yang satu belum Tapi berarti gereja tau dong Jadi akhirnya kita dateng Oh kok udah terbuka Oh masih tertutup Oh di gedung sebelah Ngerti ya Bahkan ada sekarang Di dalam tradisi Primarital Constance Segala macem Ditanya Lu udah melakukan hubungan Kadang-kadang gue tanya Atau teman-teman Ngerti lu tanya Bukan berarti kita Tidak menghargai purity Culture Apa purity Segala sesuatu yang itu Tapi pesan Christianity Adalah Lu seancur apapun hidupmu Itu masalah lalu Ketika lu dateng sama Tuhan Tuhan pulihin Dan sekarang Ayo hidup dengan baru Itu adalah cultural Yang perlu kita Bangun sehingga Orang-orang yang malu Gue tau Gue begini Gue tau semua orang tau Tapi ketika gue dateng Di rumah Tuhan Gue bisa angkat Karena gue tau Orang yang terima gue Orang yang sayangin gue Dan buat gue Lebih berharga Tapi berarti Masalahnya sekarang adalah Gak seperti itu Maksudnya belum Seperti itu Belum seperti itu kan Maksudnya dalam artinya Pesan kita Gue tau lah Sekarang gerejo Tidak berani Membicarakan tentang dosa Dan segala macemnya Bahaya sekali Ada-ada suara Ada-ada suara Ya tapi dosa Tidak hanya dibicarakan Di dalam dosa Tapi ada Penebusan Yang mengangkat Orang-orang dipermalukan Itu bisa gak malu lagi Ya kalau dia jatuh Gak apa-apa Lu adik gue lu Anak gue Ayo dateng Papa gak pernah malu Kalau lu malu Yuk malu bareng Malu bareng Itu bagus Tapi kalau gue tarik Maksudnya Coba gue tarik Dari awal gitu ya Tadi lu sempet mention gitu Sekitar beberapa Di masa ini tadi Lu sempet mention tentang Kalau rasa malu ini Diturunkan dari budaya Ya cultural Asian Ancient Near East Apa budaya timur juga Rasa malu itu Rasa Membanggakan keluarga itu Honor Ya ya itu kan getol banget ya Maksudnya kita pun tahu gitu Asian sangat gitu Lu maksudnya kayak Kita jangan sampai kita Malu-maluin orang tua lah Malu-maluin diri sendiri Oke tapi yaudah Jangan sampai malu-maluin banget gitu kan Tapi kan itu sesuatu yang berarti Diturunkan dong Dan ada Oh iya Budaya yang lahir kan Budaya cultural Tadi lu bahkan sempet mention Di Adam dan Hawa Gila gue berarti Sejak awal penciptaan aja Ya ya Ada shame itu Itu udah Udah jadi susun Emotion Wah Emotion Kalau kita lihat dari Awak cognitive psychology Bagian part of emotion Embrashment Bahasa lain Ada shame disitu Dia baliknya emotion Nah ini jadi inget Gak selalu negatif Karena ada healthy shame Oh ada healthy shame Healthy shame Gimana tuh Healthy shame adalah Sebuah shame yang kamu Embrace Karena kita pasti Kalau kita gak ada rasa malu Juga repot kan Karena lu ngomong begitu Gue jadi mikir Bener juga loh kok Kalau kita tidak menggunakan Pakaian rapi Di tengah-tengah pesta Kan juga Kalau lu gak ada Anxiety Anxious gitu kan Itu juga Help you kan Fear Semua emotion itu kan Bagian dari Hidup lu Hidup lu Dan itu ada healthy shame Seinget aku Waktu aku baca Healthy shame itu Healthy yang membuat Kamu Belajar sesuatu Dari sebuah kesalahan Kamu tetap ada Forgiveness Tapi kamu gak lari Untuk kamu bersembunyi Tapi lu face it Wow Jadi inget Kalau Kadang gue sering Meng-avoid banyak masalah Gue malu sih Gila Jadi sebenernya Gue malu sih Tapi Aku bareng Aku tau ada love Yang ada Walaupun gue udah Malu-maluin Ada love yang tetap ada Yang membuat aku tetap Oke aku Aku bisa ngomong Aku buka rasa Malu emosiku Ya itu malu Enggak Ah gue gak malu Ah ngapain malu-maluin Ada latihnya malu gitu kan Gue malu Dan disitu Justru penebusan itu Bisa terwujud Ketika akhirnya Adam dahwa Ya aku malu Pengakuan aku malu Aku terancam Vulnerability Dia ngomong ke Tuhan Mereka ngomong ke Tuhan Seperti itu Malu Di saat yang sama Buruk Tapi di saat yang sama pun Ada hal baik yang dari situ ya Tapi kalau Shaming kan Mempermalukan Untuk di judge Untuk di Supaya Akhirnya anugerah itu Tidak terjadi disana Oh ini masalah nih Unhealthy shame Ya unhealthy shame Kalau healthy shame itu Bagaimana Jadi kita bisa ngomong Oke gue tau lu gini-gini Lu udah Tapi yuk Barengan Gak apa-apa Karena hidungmu tidak tergantung itu Kita bisa beresin bareng Yuk Karena aku juga pernah malu Gimana kok Gimana cara lu menghadapi Rasa malu yang lu punya Kita lah Kita nih Temen-temen yang nonton Gue yang lagi Juga denger dari lu Gimana cara kita melawan rasa malu Kan ini rasa malu kan udah Embodded At least turunan yang Kita Akui atau tidak Itu ada gitu loh Satu kenalin dong Kenalin Dan kenalin Gak usah lu umbar Tapi ada orang yang Lu percaya Yang lu bisa bilang Eh gue gini loh Gue malu loh Dan kamu tau kan Orang itu bisa Accept you Dan disitu Gue harus Getting better Aku mungkin dulu pernah cerita ya Gue pernah ngajar Wing Chun di gereja Kojohan tuh Bahkan pernah ngajarin gue Wing Chun Temen-temen tau film IT-Man Yang kayak gini-gini Nah gue belajar secara real Dari Kojohan Dan itu real Itu rasanya keren banget Rasanya Rasanya Gue gak alih-alih Itu guyon sesat Jadi gimana Waktu itu Ada satu anak yang Wah pengen Pengen hebat Gue tau banyak bohongnya Dia katanya Pernah belajar di Tempat nyajiman Gue lihat Lu gak pernah lah Tapi gue itu Tapi juga gak mau Gue gak mau mempermalukan Terus orangnya Gak mau kalah Suatu hari Anak ini kayaknya Harus dikasih pelajar Wah saya aja Sparing kan Kayaknya gak mau kalah Gitu ya Udah aku pegang tangannya Aku pelintir Aku tepin tembok Terus Itu tetep mau gue Gak bisa gerak kan Stop Udah gak usah Gak mau kalah Belajar terima Kalau kalah ya kalah Terus waktu gue gitu Gue ngerasa Wah gue udah bener kan Jangan merasa gak kalah Waktu kata Kata jangan merasa Jangan selalu gak mau kalah Terus waktu itu gue bilang Kayaknya gue juga gak mau kalah sama dia Ngerti gak sih Oke Jadi lu salah Tapi kalau dipikir-pikir Gue juga salah sih Yaudah lah Itu salah Ada waktu Waktu separi gue bilang Kalau kena malu gue Ngerti gak sih Gue yang ngerti kena Karena sebetulnya Lu kalau belajar bila diri Lu paling bahaya Sama orang gak bisa Karena unprediktable Bener Bener Banyak pelatih kena Sama justru yang baru belajar Unprediktable Uncontrol Plowing punch Semakin lu belajar Semakin lu tau Itu deh Begitu gitu Wah gue kalau tau malu Banyak yang nonton kan Tapi gue gak kena waktu itu Tapi disitu gue Gue kan simpen di hati itu Kan malu Kok gue ambah Tuhan Kok gitu Di saat yang sama Pride lu juga main lah ya Maksudnya lu berusaha Melindungi pride lu Wah gue ngajar Masa gue ngajar ke tonjok Padahal ya Kenapa gitu Terus disitu aku Coba ngomong sama beberapa anak Yang gue percaya Anak-anak itu Eh gue tadi ngomong Lu jangan mau kalah Ternyata gue juga gak mau kalah Gue menertawakan Pride gue Teologi tawa temen-temen Jangan lupa nonton Dan anak-anak Disitu anak-anak Iya Itu aku belajar Sesuatu yang ternyata Jadi healthy Buat mereka juga Mereka bisa ngakui itu Di depan gue Gitu sih Gue tadi kepikiran ya Gara-gara lu cerita Tentang tinju itu Maksudnya Yu Wing Chun Sesaat itu Terus gue sempet ngomong Tentang yang namanya Pride Kita juga tadi bahas Pride sesaat Gue mikir Apakah berarti Sebenarnya rasa shame Yang kita punya Rasa malu Yang kita ada Itu sebenarnya Buat ngelindungin Diri kita Yang disebut dengan Pride Itu yang ada kah Makanya Waktu sebetulnya Teologi tertawa Kan gue juga Tahu tuh Ada satu Satu Pastor bilang gini Gerija harusnya Mau ditertawakan Untuk mengkritisi Supaya jangan sombong Supaya jangan merasa Paling Benar Supaya terus rendah hati Jadi Membuka shame itu Kepada orang Kan problemnya dia sembunyi Dia gak beres Tapi membuka shame itu Kepada orang yang Tahu Kasih itu ada Itu Itu Healing sih Mempercayakan itu Kepada orang lain Kepada orang lain Bahwa kita juga Orang yang masih Struggle with it Gitu kan Ya karena gue yakin Pasti banyak temen-temen Anak-anak yang saat ini Struggling dengan Yang namanya shame Karena social media Iya karena social media Bener Kata-kata netizen Bener Bener Itu bahkan sekarang Amplified ya Maksudnya sekarang itu Jauh lebih parah Lo melakukan satu kesalahan Diumbar rame That's right Lo melakukan satu kesalahan Lo diumbar Dan semua pake itu kan Pake media Untuk Mempermalukan orang lain Gitu kan Oh iya Iya kan Terus blackmail Segala macem Ternyata dia punya Cacat pribadi yang itu Akan dibuka lagi Di Publish Untuk dipermalukan Kan itu lebih Menakutkan Sehingga diperas uangnya Oh lu Pernah ini nih Di social media Kita publish Supaya lu malu Karena lu tokoh ini Tokoh ini Semua menggunakan Shaming culture Jualan juga Lu kalo gak pake ini Malu lu Mulit lu beda Skincare Segala macem Kalo lu ini gak malu Lu bisa berdiri tegak Wajahmu bercahaya Berarti sebenernya Masalah orang-orang adalah Kehilangan kepercayaan diri Kali ya Shaming Cuma gara-gara lu Gue ngomong kayak gitu lagi Barusan lu ngomong itu Mentrigar sesuatu Yes Gue jadi inget Gue tuh dulu Pas gue remaja pemuda Itu kan kita sangat identik Khususnya para lelaki Di luar sana bertobat lah Dengan dosa pornografi anda Itu kita sangat identik Dengan yang namanya Dosa pornografi Kan waktu itu Dan pada saat itu Masalahnya adalah Ketika keumbar Itu ada rasa malu Ih gue jadi inget sesuatu 2014 Gue pernah waktu itu Lagi terjebak di dosa itu Gitu loh konteksnya Dan waktu itu Kita gak punya Satu alat teknologi canggih Kita pake handphone doang Gue belum kenal Apa itu VPN Gue gak tau Terus abis itu Gue pernah Dulu gue jadi anak nakal Kan gue searching-searching Terus abis itu Terus abis itu yaudah Gue masukin handphone gue Ketauan sama temen gue Akhirnya satu kelas jadi tau kok Maksudnya pada saat itu pun Gue udah ngomong kalo Iya gue sering ke gereja tiap minggu Eh gue gak ngomong kasar Terus abis itu aktif banget Jadi pengurus Dan lu rasa malu itu Waduh iya banget kok Kayak lu hancur banget ya Gue gak bohong Gue gak kepikiran dari tadi loh Bahkan pas kita ngomong Sebelum mulai aja Gue baru keinget Sekarang Gue pernah ada di posisi Gue malu Dengan dosa yang lagi gue Hadapin atau Lagi gue Hidup di dalam dosa itu Gue malu banget Dan gue yakin gitu Temen-temen Pasti disini banyak yang malu Menceritakan dosa mereka Betul Betul Karena itu bisa Apakah aku Oh iya Ada beberapa ahli Mengatakan shame itu Terkait dengan perasaan Tidak takut Untuk tidak lagi dicintai Karena dia merasa Tidak pantas Merasa itu Udah lah Kalo orang tau kayak Gini Orang gak bakal sayang gue Makanya dia sembunyiin itu Justru Justru healingnya adalah Ketika lu Nyatain itu Ada anak yang pernah cerita Kok gue punya masalah Tapi lu please Kalo lu gak kuat Stop Aku akan stop Karena aku terlalu Melihat diriku terlalu buruk Please Tapi aku dengerin Sampai akhir Kok aku gak Jijik No Jadi love itu Yang justru dinyatakan Kepada orang-orang Yang merasa diri Malu banget Yang gak bisa terima dirinya Dan dia harus merasakan Secara nyata Ada orang yang Gue gak malu It's okay Yuk Lagi Mungkin lu bisa jatuh lagi Yuk lagi Yuk bareng Gue waktu itu Gue belajar Gue gak kayak Gue gak bisa dapet privilege itu Gue gak tau mau ngomongin siapa Pada saat itu image gue rusak banget Ah sedih Itu jelek banget Masih keras ya Lu 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 kerasa Gue kerasa Itu konyol sih Konyolnya tuh yang kayak Ngonyong Julius gitu Kenapa lu gak hapus histori lu Itu masalahnya gitu temen-temen Bagi yang bergumul Hapus dulu historinya Baru datang ke konjohan cerita ya Dan lu ngerasa Rasa waktu mahal lu banget ya Iya karena lu pake image Lu orang-orang Tuhan gitu Ke gereja Aktif Pengurus Ya ampun Terus abis itu Gue buka semua masalah Ya Tuhan Ya Yesus Itu gue akhirnya Lu tau gak Gue ngapain Gue paksa PT Gue paksa gue jadi Luma orang paling percaya diri Di dunia Itu justru Lu sangat tidak percaya diri Oh gitu Itu gue Harga diri gue udah di tanah Pride gue udah di tanah Gue juga udah di tanah Itu lagi tiduran Dan lu maksa untuk Gue maksa percaya diri Karena gue bingung Gue gak tau ngomong ke siapa Di gereja semua orang bilang Stop Jangan ini Jangan ini Jangan ini kan Di sekolah Gue udah ketahuan Ketakutan gue terbesar lagi Waktu itu adalah Ketika takutnya Sekolah Atau anak-anak teman-teman sekolah gue Kasih tau ke teman-teman gereja gue Kalo gue kayak gitu Terus gue di join Wow Oh my God Itu kebuka banget barusan Iya bener Itu ketakutan masa lalu gue Dan lu sebetulnya saat itu Butuh satu orang yang Oke Jul It's your pass Yuk Jalan bareng Depan lu bisa jatuh lagi Karena gak mudah Iya Bahkan aku mungkin Yang nemenin lu juga bisa jatuh Tapi gimana kita bisa jalan bareng Waktu itu tuh Gue gak punya keberanian Buat ngomong gitu Kalo sekarang udah selalu berani Coba sih pada saat itu Itu berat gitu Nah Teman-teman nih pasti banyak Atau gak yang saat ini Bergumul dengan hal ini gitu Gimana cara kita gitu Gue akan ngomong kita Ya berani melawan rasa malu ini Aku jadi ingat Satu anak ya Dia tuh pernah punya luka Ketika Papanya gak begitu rich ya Punya oke Tapi dia sekolah Di sekolah yang Sangat rich Sangat elite Karena papanya pengen The best education for him Dan ketika itu suatu hari Temannya pulang Ganterin dia Terus lihat rumahnya gitu Hah Ini rumahmu Sambil gak enak gitu Kecil Kebayang Dan disitu dia Sad banget Dia berjuang untuk buktiin bahwa Gue itu Dan suatu hari Dia bisa sekolah ke luar negeri Teman-temannya keluar luar negeri Waktu pandemi Beberapa temannya yang kaya itu pulang Dia malah gak pulang Dia stay Dia stay terus dia Waktu stay dia Dia ngecerita sama gue Waktu teman-teman gue Pulang kan gue harus nyampein ya Nyampein Eh aku sorry ya Kamu tetep berjuang ya Gini 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 Tapi dia bilang sama gue Sebetulnya waktu gue nyampein itu Gue bahagia di hati gue Ngerti ya Gue ngerti Dia ngomong Wah dan ketika aku tau bahagia Dan aku tetep nyampein itu Gue jijik sama diri gue sendiri Gue malu Gue Christian Tapi kok gue kayak gitu Tapi itu kenyataan gue Dia cerita sampai ke situ Bagi gue itu adalah Salah satu healthy shame Kan dia berani ceritain Dan gue bilang Itu sebuah kesadaran diri Yang gak banyak orang berani Sebuah kepekaan mengakui Dan kamu rela malu di depanku Gitu kan Iya aku sangat jijik dengan diriku Tapi disitulah justru Vulnerability Lu telanjang di hadapan orang Yang sebetulnya lu vulnerable Gue bisa umbar itu Ini orang jahat Tapi itu perlu keberanian Tapi disitulah ketika itu Dan dia ada kelegaan Ketika dia bisa bercerita Sama satu orang Dan gak judge Itu healthy Itu ada di hatimu Cuma lu ceritain Atau gak ceritain kan Tapi sekarang lu ceritain Gue bilang Itu sebuah keberanian Itu itu Kenyataan semua orang Banyak yang kayak gitu Tapi gak berani ngaku Iya Iya kan Dan itu butuh Butuh Orang yang tepat Thank you juga Lu sharing sama temen-temen Sehingga temen-temen yang lain Lihat Gue gak sendiri ternyata Kadang-kadang Kita harus akui gereja Tidak menjadi tempat Yang untuk kita bisa nyaman Ada gak satu orang Yang kita bisa Kok gue gigi gini Please Pray for me Please Karena Speechless Gara-gara Gue kepikiran Gue Gue kepikiran Kadang tuh Kita gak berani Buat embrace Yang kita Lagi laluin The good The good mungkin ya Kalau yang udah lewat Baru cerita The bad itu loh Hal-hal buruk Yang kita laluin Khususnya yang datang Dari diri kita ya Kita malu mengakuinya itu Dan gue ngerti Itu rasanya Bahkan dari cerita gue Tadi gue ngerti Rasa Lu gak Gak Apa sih namanya Berani mengakui itu Gak meng embrace itu Tapi lu tau gak Sebetulnya cultural kita Sudah agak berubah Justru orang di dunia Dalam tanda kutip Yang sekarang lebih berani Si gak Iya Gue setuju Sekarang orang Orang-orang lebih berani Makanya gak heran Kita mengatakan bahwa Anak-anak kita Lebih relate sama dunia Karena dia lebih berani Ngomong bahwa dia Belum beras disini Tapi begitu kita masuk ke Religious institution Itu sangat Masih shaming Padahal sebetulnya Pesan kita adalah Yang gue suka dari Christianity Adalah Tuhanku ya Jesus Telanjang Di atas kayu salib Ya Dipermalukan Dihina Untuk menyatakan cintanya Jadi gue bayangin Kalau dia bisa ngomong Sama yang telanjang Rasa telanjang Gue pernah Gue pernah diludain Gue pernah telanjang Diarak Dikata-katain Dipermalukan Untuk menyatakan cinta gue Supaya lo bisa Ngerasa dicintai Dan gue lihat itu Powerful Sehingga Tetap begitu Mengingat cintanya Kita melihat Yesus yang telanjang Karena kebanyakan Dari apa yang kita punya Dari shame Diri kita Itu datangnya Gara-gara kita Gara-gara Adam dan Hawa Makan buah Gara-gara gue Tadi terjebak Di dalam dosa pornografi Gara-gara si anak tadi Itu semua datangnya Dari kita sendiri Salah kita Tapi Tuhan Yesus Yang telanjang Bukan salah dia Karena dia untuk Menunjukkan cinta Supaya lo yang telanjang Lo juga gak perlu malu Aku bareng sama lo Kita sama-sama telanjang Itu keren banget Itu yang membuat aku Wah keren ya Tuhan Jadi kalau kita punya rasa malu Jangan dibiarin aja gitu Tapi juga jangan perlu diumbar orang Jadilah healthy Vulnerable kepada orang Yang memang ready Ready untuk Menerima Menerima kamu Dengan keadaan itu Kalau lo punya rasa malu hari ini Face it Face it with With God Cuma maksudnya Face it adalah embrace Bener ya Menerima Akui Kepada seseorang Terimalah Gitu Kamu gak sendirian Banyak kok Cuma gak berani ngaku Kadang-kadang Dan bawa itu ke Tuhan Tuhan aku malu Tuhan Aku ngerasa diriku seperti ini Bawa ke temen Lo tau gak Aku jadi tersentuh lagu Thank you for the cross Lord Ada O nya Thank you for the price You bid Bearing all my sin and shame Bener juga In love you came And give amazing Jadi cross itu Beresin orang-orang Yang malu Itu pesan salib Bukan maluin orang Mempermalukan orang Disitu aku liat lagu itu Gila sih keren sih Bearing all my sin and shame Luar biasa nih Topik itu hari ini Iya Maksudnya kadang kan Kita lupa gitu Kita lupa Panggilan sejati Kalau lu gak perlu malu Untuk hal-hal yang lu lagi laluin Lu cukup akui Lu terima Lu beresin Itu ada kata beresin Bareng-bareng Karena Tuhan lu juga mau bareng-bareng Dan kalau yang lu udah beres Temenin orang-orang yang malu Bilang Lu gak malu Bukan lu akui Lu terima Dan lu bangga akan hal itu Bukan 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 membanggakan itu Tapi aku membanggakan Di tengah kayak gini Kasih itu tetep ada Yang buat aku bisa Lewatin itu Tuhan keren ya Gue sampe ngomong Tuhan keren Gue sampe kebayang gitu Kalau kita Maksud gue Ini satu emosi gitu loh Satu emosi yang turun Dari embarrassment Temen-temen Kalau nonton It's side out Tuh kan Emosi tuh ada banyak Ada joy Sadness Ada Fear Ada ini-ini Dan sebagainya Itu kan semua yang digambarin gitu Betulnya lu udah liat ilustrasi Lihat gue Ilustrasi yang Wah liat Keren sih Iya sama Sebenernya filmnya Sorry ya Filmnya bagusannya yang ke satu Tapi Value-nya Waktu anxiety Wah gue liat itu Waktu anxiety-nya Ns-nya sampe dia Dia freeze Itu gue poin freeze Terus dia nangis tuh Iya Jadi saking cepetnya sampe Itu gue Tersentuh sih Wah itu gak tau mungkin Anxiety kita perlu bahas Iya Iya Anger Anxiety Karena aku ada satu baca buku Mungkin temen-temen boleh Itu Why Emotion Matters Itu satu buku yang bagus Pengarangnya Jonathan Collins Jonathan Collins Amat Tristan Jadi suami istri Jonathan Collins itu yang bikin ini Bible Project Oh SG Dan ternyata istri dia Istri dia Psycholog Kalau gak salah Jadi mereka bikin buku Dengan Why Emotion Matters Jadi emosi di dalam Bible Gue banyak belajar dari situ Silahkan temen-temen baca Bacanya dimana Kalau harus beli buku ya gak Gak ada terjemahannya Oh gak ada terjemahannya Download Download Gue rasa Iya bener Maaf Gak downloadnya itu Maksudnya beli Beli di Kindle Gue beli Kindle Kindle Kalau yang lain Iya maksudnya Secara Kita bisa bahas emosi itu Kita bisa bahas Kita bisa diskusiin Tapi Percuma Kalau kita pada akhirnya Gak embrace Kita pada akhirnya Kita punya emosi sendiri Itu gak kita Kita sadari Kita gak being present Tentang diri kita Kita gak mengenal diri kita sendiri Itu temen-temen Kita harus belajar Pelan-pelan Dan gak usah sendiri Temen-temen bisa bareng Satu sama lain Kayak ini ya Gue kasih illustration ya Terakhir Kalau Lu dulu Miskin Iya Lu pernah dihina Tau-tau lu berusaha Supaya lu gak dihina lagi Lu dihormati Karena lu kaya Sorry Ketika lu Jadi kaya Akhirnya banyak orang datang Sama lu gak hina lu Lu puas gak Belum tentu Kenapa Lu akan bilang Ya oke lah Tapi lu akan bilang Mereka sekarang gak hina Gue karena gue punya Betul kan Tapi tau-tau lu Jatuh lagi Orang ninggalin lu Hina lagi Orang anjar tuh mereka Tapi kalau ada satu orang bilang Lu temen gue Lu kaya Lu gak kaya Gue gak pernah malu Amal lu Dan gue tetap bareng Amal lu Beda gak Disitu Lu gak butuh lagi Kekayaan Untuk lu bisa tau Bahwa diri lu Berharga Dan itu yang Tuhan bilang Dia ngintainya gak Ketika lu Sukses Ketika lu Di paling bawah Gue ada Karena lu Anak gue Karena lu berharga Keren banget Thank you loh Kau Johan Gila Hebat nih Pembicaraan Maksudnya Ya hebat Karena kita menemukan lah Kalau ini masalah Kita bareng-bareng Dan itu masalah Kita juga perlu Selesain bareng-bareng Dan gak perlu sendiri Bahkan kalau pun Kita akuin Dan kita bawa ke Tuhan Lu tau gak Karena gue udah malu banget Orang udah tau Gue pernah apa aja kan Itu Kelana yang kena Sterikah itu Oh bukan Sorry Dulu Johan Gereja apa Gereja Si Kalt Gak menurut gue keren Malah memuji Gak ya Tapi Tapi itu Gak akan hilang Dari memoriku Orang akan tau kan Ya dulu dia gini 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 Tapi gak semua orang Liat kesana Semua orang Liat Johan yang Nau Yang dijago Kufu Sana ada untuk Ditebus Betul Gak lah Kalau gitu Thank you loh Thank you Teman-teman kita minta tolong Dukungan Untuk dukung Jangan dukungan dana loh Jangan dukungan dana Kita minta dukungan Untuk Ko Johan Di dalam pelayanannya Thank you Bukan dananya Masih dibalikin lagi Masih bercanda Untuk pelayanan Ko Johan Bisa follow Social media Ko Johan Mungkin dukung Kalau ada nanya-nanya Boleh langsung DM Pribadi ke Ko Johan Kalau followan Sali mengenal Juga Ko Johan Sekarang melayani Di dalam komunitas Di Sing Dan di Vestige Juga sebagai host Teman-teman Dukung terus Pelayanan Ko Johan Semoga apa yang Ko Johan lakuin Juga bisa menjadi berkat Buat teman-teman Juga yang Teman-teman lagi nonton Dan teman-teman Kita minta tolong Dukungannya Bersfollow Social media Hello God Ada di Instagram TikTok Youtube Teman-teman tinggal cek At Hello God Dan teman-teman bisa dengerin Ini di Noise Dan Spotify Dan juga minta tolong Download aplikasi kita Pasti Ada di App Store Dan di Play Store Teman-teman juga bisa Nanti kita bisa Saling mendoakan Saling bercerita Dan saling bergumul So thank you for today Thank you untuk Feby Di sebelah sana Thank you untuk Ko Johan Yang luar biasa Dua episode Dan thank you Teman-teman semua For watching Hello God on topic Where Hello God Will always be on topic God bless you teman-teman semua Stay connected With Hello God